sebaliknya bukan keturunan nabi, kok ngaku keturunan nabi, oh dosa besar dan itu haram surga, nabi s.a.w. yang dawah siapa yang mendakwa, menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga wih, gijik wakil soal khaba'ib iya, dijawab gak mas? tapi, ini kata jauh, apa yang takut ini? banyak kok, ini kata jauh tak jawab, masalah khabaib tapi, baiklah, baiklah kita, kok, itu jawab prof, lapo apa benar bahwa tes DNA itu haram? soal apa sih ngomong tes DNA, haram tes DNA itu, ini ilmu genetika iya, masalah nasa, apa yang khabaib, itu loh atas dasar apa diharamkan? tidak kalau kecuali ada ketemuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urjin kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mesti tidak boleh ini tidak ada, ada lainnya yang melarang kok diharamkan? ya saya, sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video khabib Rizik menyatakan orang yang ngaku khabaim wajib tes DNA wajib kok diharamkan biya jadi khabib Rizik syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi itu bagus kan? sebab gini loh masalahnya itu keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas sebaliknya bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi oh dosa besar dan itu haram surga Nabi SAW yang dawah siapa yang apa mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya maka dia haram surga ngaku keturunan loh bukan naruh nama istri dengan nama suami itu lain itu bukan ngaku keturunan ya ini saya menghimbau para khabib sudah lah penjengan seleh saja andai kata penjengan keturunan Nabi toh tetap dihargai oleh Allah SWT oleh malekat tetap dihargai tapi ini bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi oh dosa besar jadi ini keturunan Nabi tidak ngaku keturunan Nabi tidak ngumum ini daripada ngumum ini tapi ngumum ini pun boleh ini asli keturunan Nabi ini orang jelas dosa ya mohon maaf ya mohon maaf kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi kenapa wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi kenapa kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi kenapa andai kata benar-benar penjengan keturunan Nabi lebih bagus diam lebih bagus sembunyi tidak usah ditunjukkan supaya tidak riak supaya tidak mengganggu akhidah tidak mengganggu akhlak tidak mengganggu pikiran tidak mengganggu hati kita ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya sudah lah andai kata penjengan keturunan Nabi benar beneran ya sudah biar orang bilang bukan keturunan Nabi tapi kalau secara penelitian secara DNA sudah jelas dibuka diumum kok punya majin ngotot itu masalah yang masalah pada penjengan sendiri kasihan saya mereka ada sahabat-sahabat saya tetap sahabat saya walaupun bukan keturunan Nabi tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu perkolosing kelakuan ini tidak cocokkan dengan tuntutan Nabi itu urusan pribadi tapi kita ini menghormati pada semuanya ini benar saya ingin menggungkong kemarin ini saya juga menggungkong sahabat khabib saya banyak yang akrab dengan saya itu banyak tapi ya itulah kok kok iso sih ngotot jadi diakon keturunan Nabi kok iso saya ingin penjengan sembuhnya aja lah gak usah ngaku keturunan Nabi sudah nanti urusan di akhirat tenan pora sebab kalau penjengan bukan keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi itu masalah besar apalagi DNA itu sudah jelas hablo group ya hablo groupnya jelas ini yang tes DNA orang luar orang Indonesia ada beberapa sama hablo groupnya G dan itu bukan Arab dan bukan bukan apalagi Bani Yassim bukan itu dari Kaukasus yang dibungkar izin tapi ya sudah lah pokoknya jelas bukan J J1 itu Nabi atau Bani Yassim J1 itu Bani Yassim ini gak ada yang tes yang J1 gak ada 100 10 uang gak ada diharamkan diharamkan wah aneh saya haramkan semua mas Hanif itu mantu ini mantu ini lagi berarti orang tua kalau mantu ini gak ada mas Astagfirullahalai oh janganlah sampai mantu ya kudu menyadar jangan menentang orang tua atau orang tua minta maaf pada umat gak apa-apa tapi sekali lagi kehormatan penjeningan dan penghormatan kita pada penjeningan bukan soal ketulang apa itu bukan apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu ilmu sejarah ilmu filologi kemudian ilmu genetika tidak malah jatuh ini lakukan saya sangat menyesalkan juga sikap PPNO itu sangat menyesalkan kenapa seperti itu tapi oke lah itu hak mereka sebagai pengurus silahkan aja tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar mengeliling biar di disekusikan di masyarakat mestinya harus berani dialog terbuka itu yang pro maupun yang kontra ilmiah soalnya saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum islam di S3 sudah berapa tahun saya senyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoakan dan sudah ada produk ilmiahnya sudah ada kenapa lalu dimasalahkan pakai baik sangka lagi pakai apa kalau tidak diperselisihkan oke tidak apa-apa zaman dulu memang tidak diperselisihkan Mbah Asim atau Mbah Na'i Banten dan lain-lain sebagai ulama iya tapi bukan ahli nasab mereka tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan maka bisa digunakan pengakuan secara umum tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti lalu apa untungnya tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu apa tidak takut dengan risiko nanti baca surat Al-Azab ayat 2 dan seterusnya betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya menasabkan mohon dibedakan antara penjeningan istri istri kemudian namanya ditambahkan suami misalnya Mas Khalid istrinya apa apa ini Mas Iva Iva Khalid wah oh itu dosa itu haram bahwa surga ngaji itu kan bukan menasabkan itu mengakui sebagai suami bukan menasabkan ya memang afdollah dengan orang tuanya tapi kan supaya suami merasa dihargai ya oke tidak ada masalah itu yang dilarang oleh Allah sementara itu mengalihkan nasab misalnya yang yang di surat al-azab itu Zaid bin Muhammad pada jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan itu yang dilarang dan itu bisa diambil dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sejujurnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apakah duntunan Nabi kan malah bahaya itu doang banget masalah nasab dipercaya